Pemirsa, calon penumpang yang hendak melakukan rapid tes antigen di Bandara Soekarno-Hatta membludak hingga membuat kerumunan. Untuk menghindari munculnya klaster baru, kepolusian Bandara Soekarno-Hatta terpaksa membubarkan kerumunan serta mengatur para calon penumpang agar lebih tertib. Kerumunan ratusan calon penumpang pesawat ini diantaranya terlihat di depan shelter Kalayang Terminal 2 saat mereka hendak melakukan tes swab antigen. Sejumlah calon penumpang mengatakan telah menunggu antrean selama 2 jam hingga 3 jam untuk menjalani tes. Kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan diduga jadi penyebab memberudaknya para calon penumpang. Akhirnya untuk menghindari kerumunan, pihak kepolusian dengan berkoordinasi bersama pengelola Bandara dan KKP meminta adanya toleransi bagi calon penumpang agar cukup menggunakan rapid tes antibody saja, khusus pada hari Senin ini. Mbak Arum, tadi sempat antri berapa lama Mbak? 3 jam Mbak, lama-lama. Tapi sebenarnya sudah punya rapid tes antibody juga sih? Sudah. Mbak sudah tahu kalau itu ada toleransi Mbak, masih berlaku? Oh ini kan berlaku nih? Oh baru tahu nih? Baru tahu. Oh ya, rencananya mau kemana Mbak? Terima kasih. Terima kasih.